saya coba ya sekarang teman-teman delete channel lagi apakah kita bisa dapat kekuatan bagus tidak kita mulai saja sekarang gue kecil kayaknya gue nggak pakai yang enggak pakai earphone karena suaranya tuh kecil dan ada noise-nya jadi mungkin suara gue harus lebih gede ya bisa aja maksimal tiga menit Oke ya tetap lah gue tetap bakal kalau misalnya gua nggak tahu tempat di mana gua akan sedikit-sedikit coba cari di Google Maps Oh noding yang lama eh teman-teman ini enggak asing kok kayak gini tepatnya nih jembatan ini kalau gue mengingatkan yang diantara Singapura Amerika sama Australia Hai ini landmark kenapa sedang-sedang-sedang begini Aduh diwaktunya agak susah lundi gua gua tahu dimana tetep harus jatuh nih versi dimana nih gua nggak tahu apa selain bangunan ini ini bangunan dimana di Amerika atau di atau di Singapura tapi kayaknya Singapura nggak begini banget ya terluar setidaknya dulu ke bisa disini dulu aduh US Coast Guard Amerikasi Amerika bentar Amerika cuman versi yaitu Amerikanya Amerika dimana nah itu yang masih belum tahu Amerika ini bukan kontestrik seperti konten gua sebelumnya yang bisa tembak negara aja jadi bener-bener persisnya dimana gitu biar bisa dapat poin sempurna yaitu 5000 poin tapi kenapa gue mikirnya kayak di San Francisco ya ini bukan San Francisco bukan di San Francisco sih sudah 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 banyak waktu kalau misalnya masalah kita coba di New York aja kali ya New York New York New York New York New York New York nah yang penting diambil tapi tapi yang penting sih negaranya sih udah pernah Amerika ah ya lah ya emang nih padahal nih jam berapa nih jam 1 pagi kenapa ini ternyata tetap lemot dan gua sampai sekarang masih bisa menemukan gunya nah lihat kan tuh waktu sudah mau 36 detik lagi dan gua masih bukan kuliah lebih besar terus udah lah kalau masih lama tidak tahu ya tepat saat itu gua sejauh Amerika di New York New York tapi gua nggak terlalu yakin bahwa ini bener-bener di New York nanti nggak ada jalan lagi di Sprite malah apa aja New York lah ntar New York New York New York New York aduh nggak tahu udah coba aja dua lah nanggah tuh New York oh bukan di New York ini tadi sekitar Philadelphia ah bentar haha New York nya bener tapi gua bukan di New York City tuh Astagfirullah itu gua bener di New York nya jenatang Brooklyn kalau di GTA 4 itu ini banget Manhattan kalau kita lihat ya kalau kita lihat ya ini kalau di GTA 4 ini gua bener-bener New York New York kyk udah bener tapi bom aduh gua deh gua sih New York kyk udah bener makanya gua udah mikir loh pasti New York nih Jumatun Bro kalau di GTA 4 ini kayak ada Agung Queen yang Manhattan nih yang Central Park terus ada apa gitu kan aduh udah bisa lebih deket lagi ya New York nya padahal tapi gua udah bener loh tadi udah pasti kalau nggak masih New York ini ya kalau misalkan Francisco terus New York gitu kan ini Eropa sih kalau dari awal-awalnya tapi tetap gua harus cari kluya lain oke kita bentar bandingnya sama si Otmeo hehehe skor yang tadi apakah masih skor tinggal skor gua atau skor dia apakah dia di yang pertama atau sekitar New York atau bukan New York lihat aja nanti oke kita udah ke jalan besar ke jalan raya kita lihat tanya bahasanya ya sirkulasi internet south river at service ete ya itu Prancis et et south river ya south aux autobus kalau bener kan mati hawa ya hawa hawa Eropa yantara inilah yantara inilah yantara ini yantara ini ini masih belum bisa gua tahu dimana berarti uuuuuhh uuuuhh ya jadi Paris agak atas hai 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 oh nyaris sempurna cuman dikasih satu poin satu kali pakai Google Maps sekarang kita coba lagi ini di kenapa harus di tepat pun seperti ini gua mikirnya ini kayak di GTA 5 yang yang isi kayak gulungan di atas yang find goodfuse itu kalau kalian yang main GTA 5 gua udah dua kali nampak baru dua kali gua ngomongin kita lima di laptop yang kentang seperti ini gua tetap harus menjadi jalan besar karena ini sedikit petunjuk yang bisa gua dapet kan disini excepto Patrono bukan hai 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 dasar poterhead Carbita excepto vehiculus dapat situ bahasa ya Spanyol atau Portugal ya ada tiga sebenarnya bisa beri bisa Spanyol bisa Meksiko bisa Argentina jantar tiga itu tapi ini juga masih bisa mengenikan apa nih tapi kalau membuat gua mungkin seperti dari Argentina tapi kalau misalnya gua ternyata itu di Meksiko atau di Spanyol itu udah berkilo-kilo jauhnya dan pasti skor gua bisa dibilang nanti bakal kecil makanya gua harus nyari nyari referensi lagi oke setir 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 mobilnya dimana oh no kelihatan kayaknya sih kiri itu ya ah ini apa ini ah gajah oh no San Emeterio oke kita coba di eh langsung aja di Google Maps San Emeterio Spanyol tapi Spanyolnya persisnya dimana gua gak tau Spanyolnya persisnya di eh disini apa ya pas itu sih gua biasakan disini disini tapi gak tau tuh bener coba 1 2 3 kalau udah main tiga kali itu langsung kayak gini namanya pemain gratisan yang mau gimana lagi ini oke bener gak oh bener Spanyol cuma gua gak salah nyata nyata disini gue gue pindah San Emeterio oh berarti gua agak agak menceng gua kalau mana kesini dimana ini gak tau ya Spanyolnya Spanyolnya bernama terus oke 2 kali pake Google Maps hah oh restorannya bagus wah kenapa harus restoran gitu lah yang disebutinnya ini kita mau tuh jalan 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 ingin mother keter Ini restoran nih gimana kalau ini tunjukkan restoran ya bu.ukir udah jamuran jalan atau apa tapi di pik tenido lo super about ladı chic complete on from uk inggris eh tentu mungkin itu cuma asalnya aja tapi ini sebenernya cuma terbatas terbatas dalam my misi fish laughing fish museum biodiversit center fish oh bukan master bro guys ternyata itu museum ikan aduh ini susah sih kalau daging ini terpaksa harus pakai fish museum biodiversit center banglades what banglades 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 soalnya ya mau debak dimanapun bakal sulit gitu kok emang bener banglades banglades orang-orang gak yang 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 gak kira di banglades di amerika inggris banglades kenapa misalnya kursi ini tempat 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 yang yang kita bisa pencoknya cuma ini aja orang gak akan ngerti dimana oke ya di banglades bener gak di banglades 1 2 3 oh bener di banglades cuman gua agak jauh banglades agrikutra universiti universitas pertanian banglades di indonesia ada bogor agrikutra institut ipb institut pertanian bogor coba ganti dengan institut berarti ipb juga institut pertanian banglades versus ipb institut pertanian bogor aduh universitas pertanian banglades berarti upb ini ternyata vision motion global diversity sensor ya sudah lah upb ipmb kok kurang ini ya gimana nih sekarang ini jalanannya gua gak bisa tahu gak bisa langsung menempatnya gimana ini ada hi hi jepang tapi kita gak bisa langsung menempatnya kalau itu jepang kita harus ini lagi hmm harus mencari lagi pokoknya lepas itu jepang ya tapi itu disana jepang jepang jepangnya dimananya saya sekali ini kan gua gak betul ngerti aksara jepang bagi kanji itu hiragana pun juga sematas a i w o itu pun juga gua udah lupa jepang mobil jepang itu di kanan setirnya seti mobil ya apa itu apa itu aduh sabi ini lagi gak ini kayaknya bisa gua guling lagi ini namanya Tokyo marine nichido ok ok Tokyo tomari bukan kan Tokyo marine nichido jepang bukan di jepang tokio marine nichido di Indonesia juga ada dua cuma besok hancur tokyo oh di tokyo ok tersisa di tokyo aja lah 10 9 8 7 6 5 4 30 ok oh ternyata di hokkaido makanya gua mikirnya kayak itu kok tempatnya kayak jepang jepangnya kayak atas-atas gitu adem-adem ternyata itu di hokkaido tempat tempat tempatnya di hokkaido makanya yang kukkaido kan dingin-dingin ya ini dia sama Rusia sebesar ini makanya kukkaido kan dingin ya hokkaido itu siapa yang mau ngampus di hokkaido tuh kita lihat ya 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 masih 21 ribu totalnya kalau bisa kita bisa jauh sempurna dengan 5 5 ribu semua dalam tn deket pas sampai titiknya kita bisa 25 ribu gua masih 22 ribu jadi komponisnya kita dapat nilai jadi 21,5 per 25 jadi 21,5 lah per 25 kali 100 gua dapat nilai 86 86 86 itu di ujian ga jelek ga jelek 86 bagus kalau di kampus itu mesti dapat A 86 gyo detektif ga tau gyo detektif ya cuman yang banyak yang masih deket kecuali yang ini tokyo tentu di hokkaido oke otel sudah ngerjain yang di hokkaido hari ini nyita sudah dan gua bikin lagi karena dengan bantuan google map 4 3 tempat masa tadi biar kita analisis ya pada pertama nyita otel lebih deket daripada gua pertama tuh yang di amerika nyita otel udah bener dia di new york new yorknya udah bener cuman dia bener nyorknya nyorknya itu bener bener nyork city nya gua malah di tulisan negara bagian nyorknya itu 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 kota nyorknya disini berarti otel menang berarti gua 0-1 terus yang kedua gua hampir ngekati sempurna dan otel juga demikian cuman gua agak lebih deket tapi gua yakin ini pasti otel gak pake gua map gua pake sebenernya itu bedanya gua mautnya pokoknya gua udah di spread gua pake map sedangkan otel akan berusaha gua sama otel udah jauh-jauh sama Paris cuman dia agak jauh dari tanah gua agak sedikit akurat sama titiknya ini New York jauh 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 dan jauh 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 ngerti tadi maksud gue apa jadi kita lanjut berarti yang lode kedua gue menang ya, berarti satu-satu yang ketiga gue menang lagi dan yang ketiga itu yang restoran yang apa namanya yang si yang Spanyol Spanyolnya udah benar tapi untuk OVNI memakai dia pake apa namanya dia pake dia pake kalau masih pake gak pake punya sendiri pake punya sendiri pake pikirnya sendiri konsumen gue pake Google Map dia belum satu gak pake Google Map yang pertama tapi gue menang lagi dari soalnya yang keempat juga gue menang yang banglades kan ya gue gak tau dari mana bisa di banglades apakah dia nyari di Google Map tapi dia nyari di Google jadi gak langsung ini kan bangladesnya sedekat di mana dia bisa di Daka di kota Nantung ini juga gue menang lagi dan di kota Nantung ini gue menang lagi di Jepang dan gue sama-sama sama-sama di Jepang di Tokyo di Fu ternyata itu di Hokai oke bagus super so good menurut gue nih Dajos untuk hari ini ya gak terlalu sesuatu sama cuman yang yang bikin gue agak beda nih kita jalan-jalan ke restoran bukan restoran jadi awal gue pikir restoran itu adalah musium ikan yang dibalakan disitu menarik ya menarik oke ini segitu dulu aja kenapa ini sih oke segitu dulu aja untuk konten di Geowizard kali ini selanjutnya gue mau bikin konten untuk janjan ke Indonesia di Geowizard ini oke segitu dulu untuk pengetahuan ini ketemu lagi di konten janjan ke Indonesia oke see you and bye